Gue bilang, siapa? Gue bilang gitu, gue bilang, siapa? Gue bilang, mas, mas, tapi ini suaranya cowok Ini suara cowok bang Mas, mas Siapa? Gue bilang gitu Jalur selo tuh kemana ya? Dia bilang gitu, ini apaan nih? Gue bilang, ini setan juga nih ya Gue lihat anak-anak tuh berada tidur Mas, kalau jalur selo tuh kemana ya? Dia bilang gitu doang bang, gue bilang, siapa? Dia nganya tuh cuman, mas, mas Jalur selo tuh kemana ya? Cuman ngomong gitu doang Ya gimana? Akhirnya gue bangunin si Tommy Tom, Tom, Tom Ada suara, Tom, ada suara lagi, Tom Gue bilang gitu, Tommy Iya, iya, gue denger gitu Siapa? Dia bilang Tommy kayak gitu Jalur selo mana ya, mas? Akhirnya si Tommy beraniin badan tuh Keluar-keluar Buka, sleting, keluar Ada orang, bang Liri, tapi baju putih Seperti ini, gue Kayaknya, gue, ini orang apa bukan nih? Budi ke warna putih Tiba-tiba ya Mas, jalur selo mana ya? Kenyataan gelap bang ya Gelap Jalur selo kemana, gue bilang Sini, sini Dibilang gitu sama Tommy Sini, sini lu deketan gitu Nyamperin tuh Orang sih bang Orang Si Namperin Kayak baju putih gitu Bukan kemeja sih Dia kayak sweater putih gitu Nyamperin Gue bilang Kenapa? Gue bilang gitu Maksudnya Gue masih Tommy ini face to face Maksudnya Tos-tos-an nih Kalau Pas si Anak tuh Ada tuh Mas Tommy Sini, sini lu Sini, sini Gitu masih Tommy kan Disailonin juga Mas Tommy kali ya Lu sini lu, sini Iya mas Datang tuh Pake sweater tuh bang Sweater Ingat gue nih Pake sweater putih Selananya olahraga Itu Anak-anak SMA Atau SMP lah Itu bocah Masih belasan tahun Bawa kaya warna hitam Katang Kenapa? Dia bilang gitu kan Mas Tommy Mas, jalur selo tuh Kemana ya? Lu salah jalan Ini jalur cuntel Kata si Tommy gitu Kalau jalur selo tuh Kesana Lu naik lagi Menara Ambil kiri Dibilang gitu Kata si Tommy kan Terus kenapa gitu? Iya mas Nah, jadi Gue cerita nih bang Jadi si anak nih Gue suruh dateng gini kan Sini-sini gitu kan Karena Lu dari mana gitu Dari Abis apa Abis muncak bang gitu Cuman ditinggal Dia bilang gitu Oh yudah sini-sini Lu udah makan Udah minum Belum bang Akhirnya Makanannya ada Tadi gue masak Gue kasih tuh Maksudnya bukan yang bekas Bukan-bukan Maksudnya Ada kesisa Nah, ada sisa itu Makanan Gue kasih Yudah lu Makan, minum gitu Nah, gak lama nih Temennya dateng bang Ternyata dia berdua Ternyata dia berdua Temen tuh pake kaos hitam Ketelan olahraga juga Sama kayak dia Mungkin satu sekolah kali ya Dateng Cuman Kayak Apa sih Kepincang-pincang gitu Kepincang-pincang gitu Udah gue bilang Sini-sini Duduk tuh Mereka depan gue tuh Berdua Duduk gitu kan Duduk Duduk gitu Oh Yudah lu Minum dulu nih Minum-minum gitu kan Gue kasih minum tuh Ini kalo makan Ada-ada Kayak nugget-nugget Gue kasih makan gitu Ini makan tuh gitu Enggak, gak bekas kok Gue bilang gitu Jadi lu makan Makan tuh Mereka diminum Nah pas gue ini Emang lu gak bawa minum Abis bang Kata dia gitu Eh abis mas gitu Karena dia orang Jawa kan Karena pas dia ngomong Suara agak medok Dari magilnya gue masih Abis mas gitu Yudah sini Akhirnya pas dia naro Keril mau minum tuh Gue cek tuh Kerilnya Kerilnya apaan abang Isinya cuman Kau panci Panci sama matras Digulung di dalam Isinya gak ada papan lagi Cuman gitu doang isinya Ya Gue bukan ngomelin sih ya Maksudnya gue kasih masukan Mas Ini nih Model-model kayak kamu nih Saya bilang nih Yang Gak ada persiapan Terus Kena-kena abis Kayak gini nih Nanti Ya Bukan nyusahin sih bang Jadi gimana sih nanti Bikin dia celaka Kesasar atau gimana Kan kalau orang kayak gitu Ya kan kasihan ya Gitu Ada gue kasih masukan Sambil Dia sambil makan Gue kasih masukan Lain kali jangan begini Dia dateng cuman apa Pake senter Bukan senter palhet Bukan Pake senter powerbank Jalan yang dikidik begini Dateng tuh begini Sambil powerbank Dateng Eh apa Makan makan Sambil ngobrol gitu Gue sambil ngomongin Terus kok lu bisa sampe sini Gue tanya gitu bang Kok lu bisa sampe sini Iya mas Aku dari menara Aku dateng kesini Oh ini gue bang Disini tuh rame mas Disini rame banget Saya mau minta tolong Makan seks ini Jadi diliat dia Di tempat gue tuh rame bang Penuh Dia bilang disitu rame Rame banget Dia bilang gitu Rame banget Kayak pasar malam Dia bilang makan seks Sini Makan seks Sini Dia bilang gitu Disini rame Saya diliat dari pencak menara Saya turun Karena dari menara itu Diliat kan rame kan Jadi kan kergo pasarnya Pencak menara kan gitu ya Keliatan ya Nah Itu rame Dia bilang tuh Post gue tuh rame bang Dia kesitu Nah kan disitu ada hilangan tebelnya Pas Pas dia mau masuk ke kergo pasarnya Itu sepi Kosong Dia ngeliat apa-apa Cuman ngeliat tenda gue di pojok ujung Disamperin sama tuh bocah Cuman itu doang Akhirnya Dia gak hirauin itulah ya Pokoknya dia langsung nyamperin Nyamperin tenda gue aja gitu kan Gue bilang Yaudah lu Gak usah ini Pokoknya lu Gue tanya Lu kenapa kok lu bisa sampe sini Kenapa kok lu bisa Ditinggalkan lu berenem Tadi dia bilangkan gitu Iya bang Temen saya Ini Jadi pas turun Kesleo Iya Kesleo Brengseknya nih Temennya empat ninggal nih Gue gak tau deh Si Nyanak Logatnya dia tuh Logat bahasa Jawa Jadi pas Kesleo Ini temennya doang nih Yang nemenin temennya doang nih Cuman Temennya yaudah Gue duluan gitu Gue duluan gitu Tapi gak ada yang balik lagi Gak ada yang jemput mereka Atau gimana Kayak gitu caranya gitu Jadi ini mereka cuman berdua-dua Kesasar Dan Gak ada Minum gak ada Senek gak ada Makan gak ada Senter pun gak ada Udah Ngaco Nih gue bilang Udah gue bilang Temenmu nanti omelin aja tuh Temenmu kok ditinggalin gitu kan Akhirnya Kelar makan nih dia Kelar makan Kelar minum Yaudah Sekarang lu balik naik memancar Ntar lu kiri Sambil gue liat peta gitu kan Karena kan gue Biasanya gak sepeta kan Ini jalur selo Selo ntar lu kesini ya Oh iya mas gitu Akhirnya Dia gue kasih Apa Dia gue headlamp Tapi baterainya gak ada Akhirnya gue kasih baterai Gue kasih baterai Gue kasih air minum Sama Biskuit Kalau gak salah Biskuit sama air minum Seliter Ini Lu balik Tapi Kalo lu gak balik Lu balik kesini Gue bilang gitu Tapi kalo lu gak sampe Atau lu nyasar Kalo lu gak percaya diri Atau gimana Depan lu nyasar Lu balik ke tempat gue Saya bilang gitu Udah lu balik kesini Tidur disini sama gue nanti Pagi gimana urusannya Urusannya belakangan Yang penting Kalo lu udah gak kuat nih Atau lu mau gimana Lu balik lagi kesini Ketendak gue Saya bilang gitu Iya mas Aku pamit mas Makasih banyak ya Dia bilang gitu Iya iya Udah Sepi lagi tuh Kan mereka balik Gue liat Gue masih di luar tuh Gue berdua sama Tommy Sambil ngeliatin tuh bocah Hilang 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 Udah Sambil balik tuh Gue balik lagi tuh bang Di dalam tenda sih Yaudah gue narik Sleeping back lagi Tidur Jam Jam 11 Atau jam 12 Gue denger suara Wah Wah Gitu Suara Kayaknya pendaki gitu Tapi pendaki bener nih Ini dari Makassar Kalo gak salah Dari Makassar Dia Jadi kayak pake porter Itu gue Jadi Placeitnya gue itu Nggak nutup semua bang Karena gue Pake Placeitnya tuh yang kecil Belum punya placeit yang gede Jadi tenda Placeit gue cuman Yang Yang nutup Sampai bawah Cuman yang belakang doang tuh Karena gue takut ada apa Jadi yang depan tuh masih Keliatan gitu Pas gue liat Karena kan Gue madup kesana tuh Yang pintu Kayak apa Placeit yang sampai bawah Sleting tenda Tidur disini kan Madup kesana Nah itu gue liat tuh Tapi lampu banyak Nyatanya gue keluar bang Tapi tomming gak Gue keluar Karena gue sambil keluar Gue sambil ngerapihin Sepatu-sepatu Sambil ngerapihin teman-teman gue kan Gue keluar Mas numpang istirahat Dia bilang oh iya iya gitu Udah Gue harapin Apa Sepatu teman-teman gue tuh Gue sambil masuk Mas pamit Dia gak lama bang disitu Cuman Paling duduk Duduk istirahat Dia langsung cabut Kita jangan istirahat disini Si porternya bilang gitu Jangan istirahat disini gitu Kita istirahat disana aja Di pemancar Itu di jam 12 Ya kalo gue pengen gue istirahat disitu Bener gak sih bang? Dia pada lebih naik lagi kan Kan dari kergo pasar ke menara Kan lumayan Lumayan lagi Kalau gue jadi gue istirahat disitu Nah si porternya Jangan disini Jangan disini Kita di atas aja Cabut tuh mereka Mereka cabut Yaudah gue balik lagi kan Di tidurnya gue itu Gue cuman nutup Nutup Apa? Seleheran Iya lah seleher gitu ya Nah itu si Goyangan tenda tuh ada lagi bang Goyang Itu tenda gue digoyang lagi tuh Tendak gue lagi Tapi gue udah Waduh lah Gila bilang gitu Kalo ada angin Kalo itu angin Yang dari setengah placeit gue kan Otomatis ini dong Anginnya kenceng dong Itu enggak Itu enggak Udah Udah gue cuekin lah Udah Ya gue sih Gak tidur pulus bang Itu gue gak tidur tuh Seinget gue gue gak tidur sampe pagi Apa? Pas gue Coba buat tidur itu Tendak gue tuh diiniin bang Kayak dikelilingin Dikelilingin bang Tarun jalan tuh Diputerin tenda Tendak gue diputerin sama dia Diputerin Diputerin Udah gue gue cuekin aja Gue coba cuekin aja Tommy udah tidur Gue liat Kamu udah tidur tuh Diputerin Ini gimana ya Gue coba tidur ya disitu Maksudnya Biar Mau coba cuek gitu Mau coba cuek Gue coba tidur Tapi gak bisa Itu gue tendak gue diputerin tuh Gak ada orang ya Gak ada wujudnya Kalo dia muterin tenda kan Keliatan lah ya Kalo orang bener gitu Itu gak keliatan Itu muter tuh dia Udah tuh gue demin aja Udah Udah tidur-tidur Reban-reban ayam gitu Nah Di jam-jam berapa itu ya Jam-jam sengah dua Itu gue denger Perempuan nangis Itu jelas Seorang nangis Cewek nangis itu Takut gue bilang halu Gue bangunin si Mamet Tommy kan tidur Gue kasihin kalo bangun si Tommy Kalo Mamet kan dari sore tidur Dia gue suruh begadang kan ya Gue suruh begadang Itu Gue demin ini apaan Gue bilang ya Ini orang nangis nih Fix ini orang nangis Piling gue gitu bang Ini yang nangis ini Gue bangunin si Mamet Mamet Kan gue tidur di tengah bang Si Tommy Gue pindah posisi tuh Jadi gue di tengah Mamet Gue Tommy Tommy diketendak Gue bangun Mamet Dia balik Tadi kan dia Tidur balik tendak tuh ya Balik tendak Ngebelakangin gue Balik Ngadep ke Apa Celentang gitu Apa sih gitu Lo dengerin dah Suara pansi gitu Gue juga takut gue bikin halu bang Gue Tapi gue Gue bangunin Mamet Lo dengerin apa ya Beb Ini orang nangis Orang nangis Ini asli Dia belum gitu Si Mamet langsung gitu Ini orang nangis Ini cewek nangis Udah tidur tidur Ini orang nangis Panik Panikan si Mamet Mamet panik Tidur 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 Gimana sih Kalau orang Apa Panik Orang mungkin Gue ngerti si Mamet Baru denger atau gimana ya Ya Karena gak ada Cewek siapa Dia pikir si Mamet Gak ada cewek Siapa yang nangis gitu kan Nangis blek Ini orang nangis blek gitu kan Yaudah Si Mamet mah Langsung narik ini Sleeping bell Tidur lagi Marup kanan Tidur bang Tidur Gue gak tau dia tidur Pokoknya dia balik kanan Marup suara lagi Narik si itunya Tidur lagi Ilang tapi tuh Suara tuh ilang Si Mamet gak lama bilang Tidur lagi dia Tidur Suaranya tuh ilang Suara ilang Itu mau pagi Mau pagi Ini gamelan tuh Gue masih denger tuh bang Sayip-sayip tuh Gamelan tuh Entah tuh Kena kebawa angin Atau gimana Gue masih denger-denger tuh Nah Yang Yang menurut gue Agak frontal nih bang Ketika frontal Kan agak terang bulan tuh bang Terang-terang bulan kan Kalo gue liat ke luar kan Keliatan ya Sinar-sinar tuh Masih keliatan lah Jadi di pas Tenda yang Fresh sheet gue setengah itu Agak sana tuh Pohon cuman gak gede Disitu Itu gue ngeliat bang Itu pocong bang Itu gue ngeliat pocong Lagi-gini bang Pocong Kan kenapa gue bilang Tapi gue aneh gini bang Ini kalo gue bilang pocong Dia memang diket Diket sini bang nih Diket Tapi ini dibawahnya kegelar bang Gimana sih Kalo dibawahnya Di atasnya dong keikat Ini gini nih ya Dia keikat Dibawahnya ini Gak keikat Kegelar gitu Makasih Jadi bentuknya kayak rock gitu Kayak rock Itu gue liat Tuh gue pingsan bang Gue ngeliat itu Seper Yang gak Dia gitu dong tuh Dia gitu dong tuh Cuman ya Gue bilang ini pocong apa bukan ya Akhirnya udah Gue Wah udah gue langsung Gue gak tau Itu gue liat depan mata Tiba-tiba udah gak sadarkan diri Gue pagi Pokoknya gue gak salah bangun tuh Tommy cuman bilang Jangan dibangun si Opik Abis itu ring Dia Brengsek ya Lalu dia jangan dibangun ini Abis itu ring Itu Jadi Gue ngeliat persis bang Itu gue gak persis Jadi pas Flash it Karena kan Cuman mesh doang ya kan Gak ditutup gitu kan Di mesh doang Terus keliatan setengah Itu Kalo gue ngerebah gini kan Gue keliatan telek Keliatan telek Lihat diri bang Sebelah Sebelah pohon gimana sih Lebih gini-gini Nah cuman Kalo gue bilang ini pocong nih Ini pocong nih Diket Tapi bawahnya tuh kayak rock Tau tuh gue apa Udah Gue gak tau tuh Gue berat Pokoknya gue Enggak-enggak gue pagi Gue pagi tuh gue cabut Eh cabut apa Gue Melaik mata pokoknya Gue seber Jam tujuh tuh Mamed tuh jangan bangunin Biarin aja Kata si 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 Tommy gitu kan Dia biarin aja gitu Naik mata gue Si Porter nih dateng Si Porter dateng Jam Delapan Tau jam sembilan Jam lapan Jam sembilan Si Porter dateng Rapi-rapi Porter dateng Bawa minyak Lo masak Jam sepuluh Jam sepuluh Gue rapi-rapi lagi Beres langsung gue cabut Ke menara Itu Pokoknya sampe pagi Gak ada tenda Selain tenda gue Gak ada yang ngecam lagi disitu Pokoknya tenda gue doang Sampai pagi Sampai besoknya tuh Tenda-tenda gue Langkat gue Sampai menara Kan gue mau ngelintas bang Lewat jalur lokas tuh Jadi pas naik Menara Lokas kan ke bawah Terus ke atas Puncakan Akhirnya Kata si Porter Udah Kita ngecam disini aja Kalau si masyarakat mau muncak Akhirnya gue ngecam Di jalur lokas tuh Ke bawah Mungkin tenda Si Porter ini Buat tenda ternyata Udah akhirnya Gue pake tenda ini Gede tuh Akhirnya tenda gue yang kecil Gak gue pake Gue cuma buat tenda Yang tenda gue gede Sama tenda dua gede Pasang Udah Eh masih jam Abis makan siang nih Masih jam segini kan Daripada bangun Yang samit Gue samit siang Samit siang Samit siang Samit siang jam 1 Dari jam 2 Samit gue dari situ Di puncak pun gue gak ketemu Gue ketemu Cuma 4 orang Gue ketemu Dari Yang remon makasih Gak usah ada cewek 2 Ada cowok 2 Gue gak Gak liat foto Tapi gue ketemu disana Gue sempet foto Bareng sama mereka Foto udah gak rame tuh Pokoknya di puncak tuh sepi Maksudnya gue cuman berdelapan Itu godongan Foto Karena medannya kan lumayan tuh Gue liat jalur situ Beneran liat spider wall Dan jembatan setan tuh kan Akhirnya Gue balik Nah Kan gue bawa Botol ya Bawa botol Kosong Nah disitu Kata si porter Nanti ambil air aja mas Kalian gitu Di jalur situ Apa itu Apa itu Di jalur situ ada Apa Mata air deh Belang gitu Oh iya iya Nah gue di jalur itu Maghrib Maghrib lagi gue disitu Disitu gue sampe maghrib lagi Maghrib Kan gue bawa hat Gue bilang Nih sayang mau turun Gitu kan Kata si Si Bodong Udah biar naik gue sama Tommy Lu jagain budi disini Akhirnya gue kan berlima Yang dua Turun ke bawah Yang gue bertiga Jagain budi di atas kan Di jalur Gue hati Gue bilang Pake hati Ya pake hati Nah Pas mau Apa Mambil air Maghrib Gue bilang stop dulu bos Maghrib Gue bilang Boong dong dong Berhenti dong Maghrib dong Gitu Gue liat kan Ada alarm tuh kan Jam 6 Yaudah Berhenti tuh Yang gak lama Sekitar 15-20 menit Mereka naik Bawa 3 botol Atau 4 botol Balik gue Ya gue mau gue minum tuh bang Nah gue raus banget ya Gak ada air Gue minum Gue minum Gue minum Sampai tenda Tau gak bang Apa Itu lintah mulu bang Isinya Lintah kecil-kecil bang Segini Itu gue udah minum Untung gue bawa norit Bawa obat Lintah 4 botol Isinya lintah semua bang Anak lintah gimana sih Lagi begitu tuh Itu gue minum Gue minum Gue minum begini Ya gak tau juga ya temen gue Mungkin Nadangin-nadangin aja gitu kali ya Tanpa Namai gelap gitu ya Udah nadain aja Empat botol gitu kan Ya gue minum-minum aja Pas mereka sampe Gue minum Lintah bang Dalam minyak bat Empat botol Isinya lintah semua Gak semua sih Maksudnya Lintah itu ada yang Isi tujuh Ada yang gitu aja tuh Jadi gue minum Gue muntahin ya Kagak bisa Ya udah Gue nganya udah sampe tenda Udah kena lampu Apaan nih gitu temen gue Yang mau masak Ya apaan nih apaan nih Gila gitu Belang Ah Belang yaudah gimana Gue minum Akhirnya gue cari norit Gue bawa norit Ternyata gue minum Minum dua tuh Jadi Sama si porternya Jangan dibuang sayang Tadi mau dibuang sama temen gue Tuh bang Isi lintah semua Percuma juga kan Kata si porter Yang jangan dibuang Apa-apa Disaring aja gitu Disaring tuh sama dia Bisa lah tuh Gue ngerti udah diapain Bisa buat masak air Buat masak sayur Akhirnya Monyet atau koto Besok Paginya gue balik Besok pagi gue balik Sampai di pos Kan si Adit ini Porter masih remaja bang ya Masih-masih bocah-bocah tanggung lah ya Mungkin nyari-nyari duit Buat jadi porter gitu Sampai Sambil nunggu Tempat bukapnya kan Nah pas di Di pos itu Si Adit ini ketemu Entah temen apa siapa Yang ngobrol Ngobrol banget Disitu Pake bahasanya mereka gitu Dan gue pun sambil Di besok si wakas itu Gue sambil ngobrol Makan Si Adit sih minggir di luar Nah tapi Ada Si Gue gak tau ya Gue lupa Pokoknya Agabah-bapak gitu Cerita Ceritanya gini Jadi sebelum gue naik Makan itu jalur sepi Itu ada porter meninggal bang Ada porter meninggal Gara-gara dikasih nasi bungkus Sama kayak kakek di atas Sebelum gue naik itu Sitar tanggal 18 atau 19 Gue lupa Pokoknya dua hari Sebelum gue naik Itu ada porter meninggal Gara-gara makan Gue gak tau deh Pokoknya dia Katanya Ketika ditemukan Itu ada nasi bungkus disitu Itu porter loh bang Porter pasti orang situ Itu ada nasi bungkus Nah itu meninggal Nginggal disitu Dikasih nasi Itu kata meninggal Wah ya gue Buset Extreme juga gue bilang Orang-orang sini aja Dininggal kan Dikasih nasi gitu kan Yaudah Cerita Maksudnya Di Birma Bu Sampai Sampai di Gue balik Ya gak ada apa-apa lagi sih Udah gak ada Udah gak ada yang cerita-cerita Serem lagi sih Cuman ya itu aja sih Oh cuman Pas dibalik bang Ketika gue udah sampe Jakatan Gue balik tuh Jadi gue kayak Naik dari Semarang lagi Gue ke Semarang lagi Kan gue Ambil cuti seminggu tuh ya Ambil cuti seminggu Pas gue denger si yang Apa Si porter meninggal Gue balik Sampai sana Senin atau Akhir apa Gue lupa Pokoknya gue Senin udah masuk kerja Senin gue udah kerja Normal biasa Cuman ternyata Ada temen gue Gak masuk si Tommy nih Seminggu Gak masuk dia Masuk kerja Gue gak ketemu-temu Gue bilang Gue sakit Panas bang Badannya dia Pusing aja Badannya panas seminggu Akhirnya gue gak tau tuh ya Ini dia cerita sama gue Jadi Ketika pas dia sampai di rumah Dia tuh Bukan yang ngimpi ya Demam sih Kalau gue sih kayak meriang gitu Demam, meriang Nah ternyata nih Si Tommy nih Pas seminggu Akhirnya dia Gue gak tau ya Dia telepon si sudaranya Atau siapa Pokoknya orang bisa lah Orang bisa gitu kan Dia telepon Teh Saya sakit dulu nih Pas saya pusing Dia bilang gitu kan Badannya saya panas gitu Lu dari gunung ya Kata si yang Ngobatin gitu Lu dari gunung ya Iya kemarin gitu Yaudah lu sini gitu Ada yang ngikutin Katanya gitu Ada yang ngikutin lu tuh Gitu Kata si cewek Gue gak tau udah Ntar cewek yang teriak Di pantai yang tau Gue gak tau lah ya Yaudah akhirnya Si Tommy diobatin Selesai Maksudnya udah gak Terlalu-terlalu panas Cuman kalau kata si Yang ngobatin Iya ini cewek Dia ngikut Gue gak tau udah Ngikutnya kenapa Cuman Gue bercandai Jangan-jangan yang cewek Maren tuh Tidak terbuka tenda Halil Gitu Gitu Gak halil Nah Yang anehnya itu bang Jadi seti Jadi pas Gue balik dari muncak Itu Tommy sempet Gue foto Sempet dia minta foto Itu gak ada mukanya Gimana sih Gelap bang Itu gue baru tau Pas si Tommy cerita Gue Akhirnya gue cek-cek kan Foto kan Kan gue udah pindahin ke Hardis tuh Gue cek-cek-cek foto Jadi si Tommy tuh Foto sendiri Gak ada mukanya Gak ada editan Dia sendiri Atau foto Sendiri Enggak Foto sendiri Foto sendiri Gue Kok gak salah si Budi Yang fotoin Si Budi Karena gue sama bertiga Udah jalan-jalan gitu kan Itu sebelum gue ambil air Sebelum gue ambil air itu Tommy dipoto Itu rata bang Mukanya gak ada Gue gak tau mungkin Dari situ lagi PNW Gimana gue gak ngerti Gue pas dipoto tuh Gak ada mukanya Gak ada mukanya Backlight juga Enggak Kalau sore kan ambil foto Bagus lah ya Gelap Hitam Hitam Gak ada Bukan warna kulit Bukan Warna hitam Si Tommy tuh Udah akhirnya Ya alhamdulillah Si Tommy gak kapan-kapan Sembuh 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 yaudah Seminggu gue ketemu Ngobrol-ngobrol biasa Udah Masih itu Untuk si Budi sendiri Gimana itu kabarnya Si Budi Waktu gue Muncak pun Dia maksain bang Sebenernya Dia maksain Karena dia pikir Gue udah jauh-jauh Sampai sini nih Maksudnya gue gak naik Gitu kan Yaudah Makannya muncak tuh Gue lama Hampir 6 jam Itu gue naik doang Dari Si jembatan Setan sampai kuncak Itu gue Nalami jam pepek Itu ngimbang Budi Kan tracknya lumayan tuh bang Ada spider wall Gitu kan Itu ngimbang Budi gue Si Budi sih Pas kesini Dia bilang Dia bukan terapisi jogging Bukan jogging Si jalan Dibawa jalan gitu kan Ya itu kayaknya Sembuh sendiri Sembuh aja Jadi pas Sampai Semarang pun Dia bilang tuh Udah gak terasa Gimana-gimana Gak kayak yang gue Budi naik sana Dia bilang gitu Ya gue gak ngerti Itu kenapa Si Budi Karena dia ngomong Itu naik gunung Gini doang Sambil nyobain Karel temen gue Naik gunung gini doang Ya udah gak lama Langsung tepar Joprak di jalur Ngomong tuh Ngomong gitu Sampai turun juga Masih Tertatis dikit Cuman gak terlalu parah Gak kayak yang pertama Pertama tuh dia sama sekali Gak usah digerakin Sampai Apa sih Ya sakitnya Minta ampun Dia bilang sih Sakit luar biasa Tapi pas turun Muncak kan dia Kalau dia maga sakit Mungkin dia gak muncak Nah dia bilang sih Udah agak redahan Makan dia maksain muncak Maksain muncak Itu udah mendingan Nah sampai di Semarang Udah gak terlalu terasa banget Senin Selasa Gue udah ketemu Budi Di kantor gue udah ketemu Budi Biasa Kalau untuk yang Makhluk Kan Bang Taufik Sempat bawa air kecil Itu gue masih pinggang Dua kali ngeliat gue Tadi gue Pikir gue itu bang Pikir gue itu pohon Pikir gue pohon Karena Pas gue pagi itu Gue ngeliat pohon Pohon agak Bekas kebakar Tapi itu gue ngeliat jelas Dia bukan gerak Pokoknya dia gue Dia ngeliat kak Bentuk kaki gimana sih bang Bentuk kaki Cuman gue ngeliat segini Karena gue gak Ngayang sampe Ke atas gitu kan Ngayang gue ini Gue langsung Itu bukan Asumsi gue Ini bukan Bukan pohon atau apa nih Bukan orang Tinggi bang Tinggi Gimana sih Itu gue udah ngeliat Pangka paha itu tinggi Gue udah bukan orang ini Itu kan gue sempet Buang muka lagi tuh ya Gue liat lagi ada Dia masih disitu Gak kemana-mana Ada disitu Untuk bentuknya sendiri Hitam Gue ngeliat agak hitam Karena kan Mau Udah Menjelam lagi udah agak gelap Tapi gue liat disitu tuh Kena senter cahaya gue pun hitam Hitam Nah tapi pas pagi itu kan Gue gak sempet ngecek tuh ya Balik lagi disitu gue Ada pohon murbay Gak salah ya Ya ada pohon murbay Gak salah Nah itu gue sempet liat Ya gak ada pohon yang gue maksud Itu gak ada Rata langsung ketemu gunung gitu Dia tuh diri Gitu gimana sih Diri Kaki bentuk kaki Tinggal Iya betul Pas pagi gue ngecek tuh Gak ada disitu pohon Pohonnya ada di sebelah sini Pohon-pohonnya agak gede Tapi kan bentuknya begini Gak begini Makanya gue bilang itu Makanya gue bilang anak-anak Kalau keluar jangan sendiri Gue langsung bilang gitu Karena gue feeling gue Karena gue dua kali liat Itu Bukan pohon Atau bukan orang Gede banget kok Tinggi Tau Oke Bang Taufik Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Buat penonton di rumah Pesen gue sih Cuman ini pengalaman karena gue yang ketemu Si anak Anak-anak tangguh gitu ya Maksud gue Kalau mereka memang Mau Naik gunung Atau mengeksplore gunung Ya Maksud gue Persiapan mereka tuh harus Persiapan Pertama persiapan dari fisik Mungkin dari logistik Mungkin dari logistik Fisik logistik Mungkin peralatan lain Kalau bisa sih dipersiapkan dengan matang sih Bang Karena gue Beberapa kejadian kan Mereka tersasar ya Entah kedinginan Entah hipote atau Kayak gitu kebanyakan Ya menurut gue mereka kurang persiapan Dan lain sebagainya sih Ya mungkin Buat temen-temen Atau apalagi pemulai Kalau bisa Mereka cari-cari Apa sih Kayak referensi-referensi Dari yang lain lah Buat baca-baca Buat persiapan mereka Naik gunung Biar gak ada Sesuatu hal yang Tidak diinginkan terjadi di gunung Itu aja sih Oke Nah JPEkers Ketulah tadi obrolan Jejak Backpacker Bersama Narasumber kita Bang Taufik Jangan lupa untuk Soal support channel Jejak Backpacker Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak Backpacker Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bang Taufik Terima kasih Sama-sama Terceritanya Dan harus wakunya juga Oke Sampai jumpa